Saya mau masuk ke sektor property Tuh Chart yang terlihat ini adalah chartnya CTRA Jadi kebetulan pas ya Tapi bukan maksud saya Bukanlah saya ingin masuk ke saham sektor property Tidak Tapi saya mau masuk ke sektor property real Jadi saya mau main property Pada saat saya memutuskan saya mau main property real Maka saya coba belajar Zaman sekarang belajar itu gampang banget Tidak kayak dulu Kalau dulu kan kita mau belajar Harus ketemu senior-senior nih Kalau kita mau belajar pengalaman Zaman sekarang Waduh sharing pengalaman itu bejibun di Youtube Jadi saya belajar nih Tentang property gitu ya Bagusnya beli secara KPR Pakai utang bank atau enggak Atau tanpa riba Misalnya begitu Atau misalnya Kita memilih property yang mana nih Yang grass baru atau property second Atau menunggu ada yang BU Jadi saya pelajari semua Jadi beberapa Youtube Channel Youtube yang saya pelajari Itu yang sering saya dengar Ya Adalah salah satunya punya Pak Pipo Pak Pipo ini saya pelajari Karena beli property tanpa modal gitu kan Nah tapi Konsepnya adalah beli property Property-nya harus ada bisnisnya Yang meng-generate cash flow Di mana cash flow-nya bisa meng-cover cicilan Itulah Poin penting dari beliau Jadi beliau bukan lokasi-lokasi Lokasi-lokasi Bukan Mau lokasinya Beliau bilang mau lokasinya di Alaska Tidak ada masalah Yang penting Cash flow Atau bisnis yang ada Di property tersebut Bisa menghasilkan cash flow Profit Yang mana profit-nya bisa menutup cicilan Itu konsepnya Jadi bukan lokasi-lokasi-lokasi Bukan Ya kan Kalau iklan property kan Lokasi-lokasi-lokasi Nah ini satu yang saya nonton Ya kan Kemudian Ada lagi Pak Arli Kurnia Ini saya juga nonton Banyak teknik di sini ya Beli property tanpa riba Cara Cara kita membuat watchlist Property-properti mana saja Yang kita akan bidik Ya kan Parameternya apa-apa-apa saja Cara membuat watchlistnya Kemudian cara menawar Luar biasa Waduh ini Ini YouTube Isinya daging loh ya Jadi ya Yang belum Yang belum tahu Wah belajar tuh di sini Banyak sekali ilmunya Beli tanpa riba tuh Seperti apa caranya Kenapa kok beliau Lebih condong tanpa riba Kalau tadi Pak Pipo kan Wah hutang ke bank Ya kan KPR Yang penting Bisnisnya bisa menghasilkan Cashflow positif Yang bisa menutup Hutang Cicilan Kan gitu Kalau Pak Arli Kurnia Sebaliknya Jangan menggunakan riba Diajarin teknik menawar Apa segala macem Ya kan Itu Ya jadi Dua channel ini Saya tonton semua Konten-kontennya banyak Ini ya Nggak semua sih Cuma ibaratnya Sebagian besar lah Saya tonton Kemudian ada lagi Ini ketemunya juga Nggak sengaja Tapi isinya Daging semua Bukan pemilik podcastnya Ya Sekali lagi saya bilang Bukan pemilik podcastnya Yang ilmunya daging semua Bukan Ya tapi bukan juga Tulang semua Nggak Yang daging semua Adalah tamu Podcastnya Jadi narasumber podcastnya Ya Bosnya Holywing Ya Ini Anda tonton ya Yang video yang judulnya Bos Holywing Harta 5 Triliun Andrew Susanto Oh disini Pak nukil mudaging Tentang properti Tapi apakah Properti Menjadikan salah satu Unsur utama Atau Ibaratnya Portfolio terbesar Investasinya Andrew Susanto Ternyata tidak Kan begitu Oh disini saya belajar Banyak hal Kepada orang-orang yang Super kaya Saya anggap beliau ini Super kaya Kan gitu Saya mau umbi-umbian Nggak ada apa-apanya Aduh Kaum umbi-umbian gitu kan Kaum yang Pinjem cepek dulu lah Kan gitu ya Nah disini saya menemukan Banyak ilmu daging Soal properti Dengan ilmu sedaging itu Menurut saya Sedagingnya tebal banget Tapi ternyata Properti bukan Menjadi portfolio terbesar Dalam investasi Andrew Susanto Tapi cara-cara beliau Memutuskan Mau beli properti yang mana Itu Menurut saya Apa yang beliau ucapkan disini Apa yang beliau sharingkan disini Daging semua pak Seperti itu ya Jadi kita sudah Punya ada Tiga Cara Membeli properti Tiga cara Untuk memiliki properti Tiga cara untuk Bisnis properti Tiga cara untuk Ya intinya Gampangannya Main properti Terus Belakangan juga Banyak Konten-konten tentang Beli properti Di lelang Jadi ibaratnya Sudah disita Sama bank Kita Belinya pada saat Lelang Seperti itu Jadi Banyak nih Cara-cara Bisnis properti Yang ibaratnya Menurut saya Kalau Anda Mau belajar Meskipun Anda Tidak mau terjun Ke bisnis properti Anda Ya Tidak ada Salahnya dong Memperluas Wawasan Memperluas ilmu Belajar Belajar Tentang bidang Yang lain Tapi Ketika saya Mempelajari itu Semua Artinya apa Artinya Saya dalam Posisi Gelas kosong Kan gitu ya Saya dalam Posisi gelas Kosong Kosong ilmu saya Soal properti Kosong Saya aja Nggak tahu Pajak-pajak Yang ditimpulkan Pada saat terjadinya Transaksi Properti Saya nggak tahu Terus Besaran pajaknya Juga Saya nggak tahu Prosesnya Jual-beli Juga Saya nggak tahu Saya belum pernah Beli properti Properti real Kalau saham Sektor properti Udah sering Tapi kalau properti real Tidak Dari mereka-mereka Inilah Yang saya anggap Sebagai guru-guru saya Saya mendapatkan Wawasan tambahan Saya berposisi Sebagai gelas kosong Sehingga Menurut saya Tidak ada satupun Di antara mereka Yang Terbaik Artinya Udah paling bener deh Caranya Enggak Contoh Misalnya Saya dengan Pak Pipo Saya masih kurang Seraknya Adalah Kalau Dihitung-hitungan Di atas kertas Oke Cash flow-nya positif Pada saat saya sudah Akusisi properti itu Bisnisnya berjalan Terus tiba-tiba Di depan Di depan Di depan properti saya Ada pelebaran jalan Kemudian kontraktornya Nggak bermutu Gitu ya Jadi proyeknya Terkendala Lama Terkatung-katung Habis lah Bisnis saya Terus Ngecilnya Bisnisnya Tidak menghasilkan Cash flow positif Jadi Double Babak Belur Tapi bukan Berarti Cara Pak Pipo Salah Tidak Ini hanya Kekhawatiran Kekhawatiran saya Kan begitu ya Saya tidak menganggap Pak Pipo itu Oh salah nih caranya Nggak Ya kan Tuh Kemudian Pak Arli Kurnia Waduh Kalau mesti Tanpa KPR Kenapa Uang saya bisa punya Properti Pak Lama dong Kejar-kejaran Antara tabungan saya Dengan harga properti Ya pasti kalah lah Tabungan saya Misalnya gitu kan Wah Gimana ya Itu kekhawatiran saya Tapi bukan berarti Caranya Pak Arli Kurnia Ini salah Enggak Enggak Saya tidak Tidak dalam posisi Menjudge itu Tidak Tidak Terus Caranya Andrew Andrew Susanto Saya kasih bocoran dikit Salah satu caranya adalah Dia cari BU Dimana kita bisa dapat Harga BU kan Begitu ya Ternyata menurut beliau Gampang Perluas jaringan Perluas koneksi Perluas teman-teman Nah terus Dapat harga BU nya Dimana dong Ketika ada teman Yang mau cerai Nah itu Harta gonung gini Ya kan Mereka akan jual Nah disitu biasanya Hajar kiri itu Ibarat istilahnya Kita kalau disambung Kiri ya kan Haki Nah disitulah Bisa tercipta harga BU Itu satu Kedua Beli properti Gak usah buru-buru Gedein aja dulu bisnis Karena ibaratnya Kalau bisnis kita Tokter Maka Kenaikan harga properti Itu Pasti kita bisa kejar Ya kan Karena Andrew pernah Pernah mau punya Satu tanah Ya Dimana di lokasi itu Satu meternya Pada saat itu Beliau belum ada uang Harganya kalau gak salah 10 juta Kemudian beliau memilih Untuk memperbesar bisnis Sekarang beliau mau beli Tanah di daerah situ Harganya 20 juta Dulu waktu 10 juta Kalau mau beli Nguas-ngosan Sekarang harga 20 juta per meter Beli Ibaratnya Gampang Enggak Enggak sampai Nguas-ngosan Jadi masing-masing Orang ini punya Punya caranya Sendiri-sendiri Tapi saya tidak Dalam posisi Bilang Oh Andrew salah Yang Pak Arli yang paling benar Enggak Saya tidak dalam posisi Begitu Karena kenapa Simple Saya belum jalanin Saya belum praktek Jadi saya belum tahu Plus minusnya Masing-masing cara ini Secara real Ibaratnya saya belum tahu Betapa susahnya Mencari properti Yang bisa menghasilkan Cash flow Positif Yang mampu menutup cicilan Susah banget Saya juga belum tahu Rasanya gimana Susahnya nunggu harga BU Dari teman-teman yang Mau cerai Jual aset Saya belum tahu Dan saya juga belum tahu Caranya menawar Kepada orang Seperti Pak Arli Kurnia ngajarin 50% Dari harga yang ditawarkan Saya belum pernah Oh saya tidak tega Menawar barang orang 50% Jadi saya dalam posisi Tidak menjudge Cuman apakah Tiga-tiganya ini Menghasilkan Yes Jawabannya menghasilkan Mereka masing-masing Punya properti Yang mereka beli Dengan cara yang mereka Sudah sampaikan ke kita Jadi artinya Mereka sama-sama Sukses Artinya Caranya Sama-sama Bisa dijalankan Terus Yang beli Di lelang Juga banyak Yang berhasil kok Kan begitu Meskipun Pak Pipo bilang Oh kalau Kalau saya mah Beli sebelum lelang Iya kan Jangan sampai di lelang Saya beli sebelum lelang Blah-blah-blah Apakah Pak Pipo salah? Enggak juga Apakah beli Di lelang salah? Enggak juga Kita gak bisa ngejudge Karena kita belum Jalan Tapi mereka semua Sama-sama Sukses Itulah juga Kenapa Perdebatan Panjang yang Terjadi Antara Technical Analyst Dengan fundamental Analyst Yang sampai sekarang Masih saja Dijadikan bahan Untuk menggoreng Mencari followers Gitu kan Dengan kata-kata Yang begitu Memojokkan Salah satu sisi Itu Sering digunakan Padahal Harusnya Bagi Anda Yang belum Menjalani Salah satunya Mau teknikal Mau fundamental Harusnya Anda Tidak boleh menjudge Ambil contoh Begini Apakah Anda Sudah pernah Menjalani Fundamental Analisa Secara real Kalau Anda Bilang Teknikal Analisa Itu jelek Apakah Anda Pernah Benar-benar Tahu Valuasi Suatu perusahaan Apakah Anda Sudah tahu Cara menghitungnya Dan bagian Manakah Dari laporan Keuangan Itu Yang bukan Cuma Ngelihat Laporan Raca Labarugi Cashflow Bukan cuman Ini doang Kan laporan Keuangan Itu beratus-ratus Halaman Bagian Manakah Selain Tiga Hal terpenting Itu Yang Di luar Itu Masih ada Yang perlu Anda Perhatikan Anda tahu Enggak Perkira Ibaratnya Penjelasan Nomor berapa Halaman berapa Yang biasanya Ibaratnya Poin-poin Penting Apa Yang justru Sebenarnya Ada hidden Gems Yang tidak Terjabar Yang tidak terjabar Secara Angka Pada Neraca Labarugi Dan Cashflow Kalau Anda Belum tahu Caranya Membaca Laporan Keuangan Yang baik Dan Benar Dan Teliti Serta Dimana Saja Poin-poin Pentingnya Kalau Anda Belum tahu Caranya Menghitung Valuasi Kalau Anda Belum tahu Caranya Ibaratnya Menentukan Margin of Safety Dengan Baik Dan Benar Jangan Anda Judge Technical Analisa Jangan Anda Pojokkan Technical Analisa Sebaliknya Juga Sama Anda Yang sudah Jago Tarik-tarik Garis Mohon maaf Anda Yang jago Tarik-tarik Garis Lagi Dialogin Amal Kubu Sebelah Katanya Itu Kayak Anak SD Kelas Tiga Lagi Gambar Pakai Krayon Katanya Anda Yang Udah Jago Di Teknik Yang Udah Merasa Jago Di Teknik Anda Bisa Garis Gini Anda Bisa Pakai Fibonacci Anda Support Resist Jago Fibonacci Jago Indikator Jago Janganlah Juga Anda Mengolok Kepada Fundamental Kenapa Saya Dari Kubu Teknik Akan Bilang Anda Yang Jago Garis Jago Fibo Jago Indikator Saya Akan Berani Ngomong Bullshit Juga Itu Kenapa Karena Saya Punya Cara Untuk Tidak Harus Tarik Garis Tidak Perlu Harus Tarik Fibo Tidak Perlu Harus Pakai Indikator Indikator Gaya RSI MACD William Air Stochastic Apa Itu semua Tidak Perlu Dipakai Ada Cara Yang Jauh Lebih Simpel Jadi Cara Anda Salah Jadi Ibaratnya Jangan Juga Udah Jago Fibo Ini Kator Ini Anda Merasa Jago Gua Gua Bisa Ngejek Kubu Sebelah Fundamental Jangan Tidak Baik Karena Kalau Anda Memposisikan Diri Sedang Belajar Ilmu Baru Maka Anda Juga Tidak Tahu Sebenarnya Mana Yang Baik Dan Yang Jelek Semua 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 Ngajarin Anda Juga Bisa Profit Juga Bisa Berhasil Ingat Ilmu Itu Tidak Habisnya Jadi Teknik Jangan Ngelok Fundamental Fundamental Jangan Ngelok Teknik Kembali Ke Masing-masing Orang Mana Yang Dirasa Lebih Cocok Pelajari Itu Sampai Setinggi Langit Ilmunya Jangan Ngelok Jim Simmons Jago Di mana Teknik Data Data Dia Teknik No Fundamental Warren Buffett Pure Fundamental Apa Penang Merah Di antara Kedua Sama-sama Sugih Jadi Tidak Ada Gunanya Kita Menggunakan Mana Yang Lebih Bagus Antara Teknik Dan Fundamental Itu Tidak Ada Gunanya Itu Cuma Untuk Cari Follower Semakin Itu Digunakan Maka Menunjukkan Semakin Kosong Sebenarnya Ilmunya Dia Saya Fundamental Juga Saya Teknikal Juga Pada Saat Market Crash Otak Saya Langsung Switch Seperti Ada Tombol Tinggal Diklik Saya Berubah Menjadi Seorang Fundamentalis Pada Saat Market Crash Karena Sudah Pasti Teknikal Saya Trading Saya Tidak Akan Ada Incaran Kalau Market Lagi Crash Kayak 2020 Crash Gak Ada Incaran Jadi Daripada Duitnya Nganggur Saya Kembalikan Posisi Otak Saya Menjadi Seorang Fundamentalis Dan Terbukti Pada Saat Orang Tidak Mau Beli BBRI Saya Masuk Pada Saat Orang Tidak Mau Beli Bank Mandiri Saya Masuk Orang Tidak Mau Beli Astro Autoport Saya Masuk Orang Tidak Mau Beli Harum Saya Masuk Cuan Sampai 1000% Tapi Pada Saat Market Tidak Dalam Kondisi Crash Saya Switch Lagi Saya Lu Nyaman Gak Pake Cara Itu Bisa Menghasilkan Cuan Gak Itu Dulu Yang Terpenting Jadi Sekali Lagi Kembali Ke pertanyaan Awal Saya Mau Masuk Ke Sektor Property Real Menurut Anda Saya Serius Gak Mau Masuk Sektor Property Real Saya Mau Tahu Pendapat Anda Ketika Saya Bila Saya Mau Main Sektor Property Real Anda Percaya Gak Saya Bakal Kesana Atau Anda Merasa Oh Kayaknya Khoji Gak Ada Garis Tangannya Disitu Saya Mau Tahu Pendapat Kalian Terus Menurut Kalian Orang Yang Selalu Menggunakan Perdebatan Mana Yang Lebih Baik Antara Technical Analisa Atau Fundamental Analisa Menurut Anda Itu Orang Sebenarnya Ilmunya Tinggi Atau Tidak Saya Bikin Tahu Pendapat Anda Semoga Video Bermanfaat Bagi Anda Semua